oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini kami akan membahas tentang isu yang sedang, bukan isu, peraturan, peraturan yang sedang viral ya ramai hasil, yang sedang ramai di kampus kita, kita bertiga di Universitas Momania Bandung nah apa sih, jadi kemarin itu sempat dinotis juga oleh tribun jabar sampai ada, apa namanya, tulisannya itu sampai ada nah, ini kan banyak, terus ada juga dari, siapa namanya, dari UP kalau gak salah ya itu ada juga menurut pendapat beliau tentang denda yang sedang ramai ini nah, jadi dendanya itu bagi mahasiswa ya, atau sifitas akademik yang berada di Universitas Momania Bandung itu yang merokok akan didenda Rp175.000 nah, ini menurut, langsung aja lah ya, kita ngobrol-ngobrol menurut kalian berdua nih, atau mau siapa dulu? nah, Iman dulu aja oh, Iman dulu menurut saudara Iman jadi, serian lah Iman kan gak ngerokok oh, Iman oh, ini jadi dari perokok dan yang gak ngerokok antara negatif dan masyarakat boleh nah, menurut Iman dulu nih pendapat tentang apa namanya, peraturan atau kebijakan dan dari kampus yang terbaru ini tentang rokok, itu gimana? kalau tentang rokok ya pastinya memang gitu kalau di kampus itu kan tidak boleh tetapi harus ada solusi dan kebijakan yang lain misalnya ada tempat khusus gitu dimana gitu kan yang penting bukan area kampus gitu jadi di sekitaran kampus gitu walaupun di luar gitu kan, disediain tapi tetap dinaungi oleh, dipasilitasi oleh kampus gitu nah, ini berarti setuju gak sih tentang kebijakan ini? tentang kebijakan ini kurang setuju karena kasihan juga ya sebagai yang gak merokok gitu ya? ya, kasihan juga yang tentunya yang merokok juga kan tentunya kemarin karena apa yang sudah terbiasa itu kan susah gitu ya susah jadi bahasanya itu kan? sakau sakau iya, bukan sakau iya, sakau sakau lanjut, lanjut nah, jadi dengan kebijakan ini yang tidak merokok juga sangat kurang setuju gitu ya karena kasihan juga gitu ya yang tadinya rutin gitu ya rutin memakai rokok sekarang di stop gitu kan itu sangat sangat susah gitu apalagi terbentur dengan jam waktu kuliah jadi misalkan jam waktu kuliah dari pagi sampai siang gitu kan itu lumayan lama gitu ya beberapa jam itu kasihan nah jadi harus kampus itu harus memfasilitasi tempat yang merokok gitu walaupun tidak di dalam kampus gitu jadi di luar gitu tetap difasilitasi iya, iya jadi menurut pendapat iman apa ya kurang setuju soalnya dibalik kebijakan itu seharusnya ada solusinya gitu tidak semangat-semangat gitu lanjut lanjut dulu ya dari Abil gimana Abil? kenapa ya kenakan abil ya setuju juga cuman yang masih bingung tuh uang yang 175 itu oh itu gitu gak kebanyakan itu satu banget beri tinggal atau wangkat jurang tinggal bayang saya beasiswa bayang lanjut lagi ya sama oh sama ya cuman ya itu mah kalau misalnya kita kan bukan beasiswa misalnya itu kan bakal jadi pertanyaan iya 175 bayar tapi bayar lagi iya kemana terus ya bener kata iman solusinya bisa jadi kan kalau ada tempatnya kayak pujas pujas serap buat ngerokok kan lebih enak atau ruangan air smoking itu yang tertutup misalnya bisa jadi kan bisa bisa ya ya jadi kalau menurut kalian berdoa tuh jadi tidak hanya dendanya apa ya namanya gak sama-sama langsung denda gitu ya tapi kalau misalkan ada denda pun harusnya kampus memiliki fasilitas dimana misalkan contohnya smoking area gitu ya smoking area jadi orang-orang yang merokok itu bisa apa nanya bisa santai bisa santai bisa terendal gitu ya tidak tersiksa tidak tersiksa bener-bener tersiksa tidak merasa di pesantren gitu ya lanjut mungkin ini kan tadi kalau misalkan dari pendapat dari apa namanya dari upiah kalau gak salah saya lupa kalau menurut beliau itu kan seharusnya si sanksi ini atau pencegahan ini memiliki beberapa fase gitu misalkan contohnya peringatan terus peringatan dulu lah kalau sekolah SPHG SPHU SP2 langsung misalkan akhirnya dendam ini kan langsung kalau misalkan pendapat kalian kayak gimana sih atau enggak misalkan solusi terbaik lah buat kampus itu seperti apa saya penuh lah saya penuh lah sulit-sulit gimana lagi solusi gimana terbaik misalkan si dendanya itu apakah dendanya harus dikurangi atau misalkan tahapan harus ada tahapannya ini kan dalam pencegahan pastikan harus ada apa tindakan nah tindakan yang terbaiknya itu harus-harusnya seperti apa untuk tindakannya kalau itu 175 ribu itu terlalu berat ya karena dalam harga rokok juga yang paling tinggi itu sekitar 50 ribuan sedangkan ini 175 ribu gitu nah solusinya seharusnya gitu memang tadi benar ada fase-fasenya gitu kan ada SP1 SP2 SP3 gitu kan dan yang terakhir kan baru dikasih denda gitu kan kalau misalkan seperti ini jadi seolah-olah tidak memperbolehkan gitu jadi melarang gitu melarang keras gitu kan secara garis kerasnya itu terus udah dari abil mungkin gimana sih kan dalam pencegahan tindakan yang seharusnya suka itu ya seperti apa sih yang seharusnya yang kampus pakai mungkin kan ini positif juga ya misalkan pelarangan tentang rokok ini positifnya tuh tentang kesehatan gitu ya tentang kesehatan ataupun udara di kampus gitu ya yang mungkin kita tahu gitu di Jakarta aja polusi kan udah sangat polusi nah ini mungkin untuk penjagaan ini sangat baik tapi tadi ya mungkin untuk tindakan ini masih kurang gitu nah untuk tindakan terbaik itu seperti apa gitu kalau menurut abil sih tindakan yang yang menurut abil lebih baik gitu kayak apa ya bentar tadi kan kiranya kayak Muhammadiyah itu emang gak boleh ngerokok misalnya mungkin mungkin benar emang gak boleh cuman gak mikirin kalau yang kuliah di Muhammadiyah itu semuanya juga ngerokok nah harusnya ada kepikiran kesitu kayak misalnya pegawainya aja masih ada yang ngerokok terus ya jangan kan mahasiswa lah dosen aja ada yang ngerokok gitu mungkin dosen bisa nyumput mungkin atau di luar atau sepun ya atau ada di tempat tetan-teman tetapi kan mahasiswa juga memerlukan itu memerlukan itu fasilitasi nah untuk denda yang kayak gitu harusnya ada apa ya transcriptnya itu apa sih yang keterbukaan bahwa kenapa bisa Rp. 175.000 kenapa bisa langsung denda gak pakai tahap-tahap dulu misalnya misalnya kan maksudnya gak langsung kita kena ini misalnya lagi ngerokok langsung kena dipintain Rp. 175.000 tapi kan belum tentu langsung dipinta mungkin mungkin dipanggil dulu ke office dulu misalnya ke kantor bisa ada itu kan belum tahu tuh cuman yang yang ramainya itu langsung didenda ya langsung denda terus lumayan gitu ya Rp. 175.000 itu bisa buat masih ada 3 kali 3 kali padahal dikobrol ribu kemas di sesuatu jadinya panas kalau gitu misalnya kan ngerokok denda Rp. 175.000 langsung panas kenapa sih langsung di denda gak ada gitu musawarah dulu misalnya kena langsung ke kantor kita apa sih musawarah lagi gitu apakah gimana lebih baiknya gitu kan kalau dulu ada guru BK jadi guru BK diperingatin iya iya sih jadi mungkin jadi teman-teman ya disini juga tentu kan setiap pencegahan setiap tindakan setiap peraturan itu kan memiliki apa ya namanya harusnya memiliki solusi solusi yang sangat baik mungkin disini yang dirasakan sebagai mahasiswa apa ya ada para perokok ada sedikit kurang kejanggalan ya ada sedikit kejanggalan misalkan dengan pencegahan ini tentu kan ya seperti yang kita tahu lah nanti juga ada bahasa itu kan misalkan ah nanti juga udah lah biasa lagi ini berarti kan pencegahan atau orang-orangnya juga kurang dalam pencegahannya nah terus fasilitas yang disediakan juga belum ada jika misalkan contohnya ada pelarangan untuk orang-orang yang merokok berarti kan dimana gitu dilarang merokoknya dimana apakah memang seluruh kampus misalkan atau dimana hingga kan seharusnya untuk para perokok ini apalagi kan zaman-jaman kita gitunya mesti apa sih namanya teh mesti muda lah gitu muda-muda sih terus kadang-kadang orang stress gitu kan iya merokok karena habit sih kebiasaan ya kebiasaannya kan masih mahasiswa kan tidak semuanya mungkin beranggapan ini hal yang sangat bagus ini hal positif ini memang apa memang hal yang bagus positif tapi mungkin dalam apa namanya dalam kebiasaan ya kebiasaan atau penjagaannya kurang gitu ya seharusnya tadi mungkin bisa bertahap bertahap tidak langsung tidak terbuka mungkin ini untuk kemana-kemananya mungkin ada beberapa orang yang tahu gitu ya tapi apa namanya kurang kurang pemberitah uang kurang mahasiswanya mungkin ini kan uangnya kalau saya tahu itu ada yang bilang ini untuk dana sosial atau dana apa cuman memang untuk saya juga kurang tahu sih nah jadi gitu ya teman-teman masalah ini tentunya memiliki pro kontra masing-masing tapi di samping itu ya kita juga apa ya bukan berarti kita mendukung ya tapi kita menghargai hak atau ya hak hak sesama apa sesama manusia gitu ya sesama manusia sesama rekan-rekan kita misalkan rekan-rekan kita juga ada yang merokok gitu ya ada yang memang tidak bisa terlepas atau bisa bisa jadi dengan merokok misalkan tambah pintar tambah pinter tambah hencer gitu kalau baca misalkan yang merokok beda lah gitu jadi tidak ada keterbatasan dalam hat seseorang bisa aja gitu yang merokok gak merokok jadi gak aktif bisa jadi kan ya betul betul sekali nah mungkin tadi ya cukup jelas intinya bertakap terbuka dan solusinya tempat dan ya tolonglah kita juga mengharga di lantuk kita juga mengharga mungkin ya terima kasih kepada yang sudah menonton mudah-mudahan ini tidak disebar tapi kan kita tugasnya disebar oh yaudah lah oh ya disebar ya yaudah gak apa-apa yaudah ya paling dari kami segitung mungkin ya karena apa ya kami juga baru ini kan baru-baru booming nih ini solusi ini solusi atau pendapat kami itu seperti itu ada kurangnya ada lebihnya ada kurang tepatnya ya mohon maaf karena manusia tidak lepas dari Allah benar dan hilaf ya betul oke terima kasih semuanya mungkin gak tahu ketemu lagi atau enggak karena ini mas cuma pelaksanaan tugas ya dari sugas uas mungkin cukup saya Ahmad Ramdhanu saya ini saya Imanisan Pauji saya Maman Sabila Saprinal atau Ambil SL mohon boleh izin paham itu tekan diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh